Di gadang-gadang sebagai couple goals pada masanya, putra sulung Vena Melinda, Feral Bramastada Natasha Wilona membuat publik gigit jari saat mengumumkan putus. Dipersatukan lewat sinetron, siapa takut jatuh cinta putra sulung Vena Melinda, Feral Bramastada Natasha Wilona dikabarkan putus pada pertengahan tahun 2019. Sekian lama tak bersama, siapa mengira putra sulung Vena Melinda, Feral Bramastada Natasha Wilona baru-baru ini melayangkan sinyal balikan alias Klabeka. Pasalnya, mantan sepasang kekasih ini tak ragu memamerkan kedekatan dalam vlog di kanal Youtube mereka masing-masing. Wilona kala itu tampak datang mengunjungi kediaman sang mantan yang berada di kawasan Jagaraksa, Jakarta Selatan. Usut punya usut, artis cantik berwajah oriental ini ternyata menemani Feral untuk meninjau pembangunan rumah barunya yang berada di Sentul, Jawa Barat. Seolah tak cukup sampai di situ, Wilona juga kepergok menemani Feral lewat sambungan telepon saat sang mantan dalam perjalanan ke Bandung seminggu sebelumnya. Ya, putra sulung Vena Melinda itu memang sempat bertolak ke kota kembang dalam rangka acara lamaran Lesti Kejora dan Rizki Bilar. Lantas, apa tanggapan Natasha Wilona soal dirinya yang diduga terlibat TCLBK dengan Feral Bramasta? Alih-alih membantah, Natasha Wilona menganggap kedekatannya dengan Feral Bramasta saat ini adalah suatu hal yang wajar. Mengingat ia dan sang mantan sama-sama berstatus jomblo, aku lagi sendiri, aku lagi singledan banyak temen gak ada salahnya kan, jawab Wilona santai. Sedang menjomblo, Wilona mengaku ia tak bakal menutupi identitas kekasihnya dari sorotan publik. Kalau aku punya pacar, aku gak akan menutup-nutupi dengan bilang gak, menyangkal. Tetapi juga gak yang terang-terangan konferensi pers ini pacar baru gue, semengalirnya aja, ujarnya belak-belakan. Setali tiga uang dengan pengakuan Natasha Wilona, Feral Bramasta mengutas jawaban nyaris serupa. Putra sulung Fena Melinda ini berujar jika kedekatannya dengan sang mantan terjadi secara natural. Terlebih lagi, hubungan mereka sedari terjalin apa adanya lantaran sering dipersatukan dalam judul sinetron yang sama. Karenanya, Feral Bramasta juga menolak mentah-mentah jika asmaranya dulu dengan Natasha Wilona dituding cuma settingan. Jujur, aku sama Wilona bener-bener apa adanya. Dari awal emang gak pernah settingan atau apa. Kita juga gak sengaja nyari sensasi atau gimana. Kita bener-bener apa adanya, tegas Feral Bramasta.